game menarik kali ini terjadi pada kejuaraan dunia catur blitz tahun 2014 antara sahriar mamet yarov versus judith polgar mamet yarov megang putih memulai permainan dengan pion d4 judith polgar membalas dengan kuda f6 indian game mamet yarov kemudian memilih trampopsi attack dengan gajah ke-5 judith polgar selanjutnya menyerang gajah dengan kuda ke-4 gajah putih ke-4 pion hitam d5 pion putih f3 menyerang kuda dan setelah kuda hitam mundur ke d6 mamet yarov mengembang kuda ke petak c3 menyerang pion judith polgar melindungi pion dengan pion c6 langkah selanjutnya dari sahriar mamet yarov adalah pion e4 menteri ke-6 menyerang pion putih di p2 mamet yarov tidak melindungi pion dan melangkahkan menteri ke-2 jika sekarang judith polgar melangkahkan menteri makan pion kemungkinan akan dibalas dengan benteng ke-1 menyerang menteri menteri k3 kemudian gajah putih ke-3 hitam unggul jumlah pion namun dengan kompensasi sangat tertinggal dari segi pengembangan tak mau dengan variasi tersebut pada posisi ini judith polgar tidak memakan pion putih di b2 namun ia mendorong pion e6 mamet yarov kemudian roh pada panjang pion makan pion dibalas dengan pion makan pion menteri hitam ke a5 raja putih bergeser ke b1 dan pada titik ini judith polgar membuat sebuah blunder dengan melangkahkan kuda gede tujuh langkah ini merupakan sebuah blunder yang tentu saja langsung dimanfaatkan oleh sahriar mamet yarov jika kawan-kawan mau silahkan pause video ini dan temukanlah langkah selanjutnya dari putih Hai mamet yarov melangkah judith polgar menyerah pada posisi ini sahriar mamet yarov mengorbankan kuda kepetak d5 dan setelah langkah ini judith polgar terpaksa menyerah judith polgar terpaksa menyerah karena ia sadar semua variasi lanjutan ia akan kalah contoh jika sekarang ia menerima pengorbanan kuda dari putih dengan pion makan kuda maka menteri hitam akan jika pada posisi ini judith polgar melanjutkan permainan dengan menyambatkan menteri contohnya dengan menteri makan menteri maka akan berurusan dengan lompatan kuda putih ke c7 skamat selamat menikmati Terima kasih.